Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kita hidup di dunia yang tidak tahu malu. Bahkan manusia sekarang telah mampu mengiakkan. Bahkan menyetujui perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita lihat lingkungan sekitar kita hari-hari ini sudah biasa memandang istri piaraan. Sudah tidak aneh lagi. Sudah biasa memandang banci. Sudah biasa memandang umur seks. Sudah biasa memandang lesbian. Makan sudah menerima. Mungkin sudah berkata, loh gimana dong pendeta? Itu kan bagian dari persoalan hidup manusia. Sehingga kita harus belajar menerima. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jika sudah seorang gay, jika sudah seorang lesbian yang sudah butuhkan, bukan bagaimana orang menerima saudara. Karena ketika orang menerima saudara, keadaan saudara tidak berubah. Keadaan saudara makin tertekan. Keadaan saudara di dalam diri sudah yang terdalam. Ada kekosongan. Sudah ngerti. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saya. Tapi sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Sudah seorang tidak bisa keluar dari kata itu. Itu sebabnya Yesus dengan tegas berkata, Maria, kamu yang letih-letih sudah berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Tapi dunia di mana kita hidup, memang dunia yang sudah tidak tahu malu. Kenapa? Karena dunia sudah menerima, sudah menyetujui dosa manusia. Sehingga kalau kita lihat di sekitar kita, orang jadi bini piaraan biasa saja kok. Orang hamil di luar nikah, dianggap normal hari-hari ini. Apalagi cuma sekedar lakukan hubungan seks sebelum nikah. Ah, normal. Bahkan sekedar pesta-pesta seksual itu biasa. Pakai narkoba buat orang-orang muda biasa. Nonton blue film buat orang-orang muda gak apa-apa. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat di sekitar kita, kondisinya seperti ini. Kenapa? Karena dunia ini dunia yang tidak tahu malu. Sehingga perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang busuk. Nah, hidup Kristen dipanggil untuk menggarami dunia ini. Karena salah satu fungsi garam adalah mencegah pembusukan. Makanya kita bilang kalau kamu sudah tidak asing lagi, kamu akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya apa? Kalau hidup Kristen kita sudah terpengaruh sama dunia. Hidup Kristen kita sudah gak bisa jadi berkat buat dunia. Hidup Kristen kita sudah gak bisa menggarami dunia ini. Maka pertanyaannya untuk apa lagi kita ada? Karena Kristus menempatkan kita untuk menyatakan kemuliaan kuasanya. Sehingga hidup kita boleh membawa terang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Langkah-langkah kehidupan kita. Program kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang perbuatan yang busuk. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Seringkali saya nyatakan bahwa banyak orang hari-hari ini berwajah manis tetapi berhati busuk. Wajahnya manis. Karena orang sekarang dia sangat perhatikan penampilan wajahnya. Baik dengan bedak, baik dengan make up, maupun juga dengan perawatan-perawatan tertentu. Apalagi kalau kita bicara perawatan wajah dari ibu-ibu. Aduh, ada ibu-ibu yang taruh tomat di wajahnya. Taruh ketimun, ya kan. Sampai suaminya kaget. Loh, kenapa istri saya begitu? Ada ketomat, ada ketimunnya. Itu dia sebetulnya sedang membuat sop-sopan atau apa, ya kan. Dia sebetulnya yang kasih dalam Tuhan. Orang memang hari-hari sangat memperhatikan wajah. Tetapi ingat, wajah tidak bisa membawa kita ke sorga atau neraka. Tetapi hati kita bisa, hati kita bisa. Karena itu kalau kita dengan tegas berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena kalau hati kita bersih, perbuatan kita bersih. Tapi kalau hati kita busuk, maka perbuatan-perbuatan kita juga busuk. Nah, kalau kita bicara tentang perbuatan busuk ini, maka yang pertama saya pelajari busuk itu luarnya bagus. Tapi dalamnya hancur. Apa sih busuk itu? Busuk itu luarnya bagus. Dalamnya itu hancur. Yesus bilang kan, kamu seperti kuburan. Luar kamu terlabur putih bersih. Tapi dalam kamu penuh dengan tulang-bulang yang busuk. Nah, sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Ini yang kita mau gambarkan. Banyak orang reason luarnya kelihatan bagus. Tapi dalamnya, hatinya, motivasinya hancur, saudara-saudara. Busuk, ya kan? Yang kedua, busuk itu makin lama makin hancur. Jadi busuk itu kita lihat makin lama makin hancur. Hidup kita bisa gagal. Tapi makin hari harus makin baik. Makin hari harus makin dikoreksi. Tapi busuk. Makin lama makin rusak. Lalu yang ketiga, busuk itu bau. Bau. Sehingga kehadirannya itu tidak menyenangkan. Nah, begitu pun hidup kita. Seringkali kehadiran kita itu tidak membawa damai. Dan yang keempat, busuk itu menyebarkan kuman. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang hidupnya itu menyebarkan kuman. Sehingga justru kehadirannya bukan jadi berkat buat orang. Tapi justru mendatangkan keributan. Mendatangkan perpecahan. Gosok sana, gosok sini. Suami bikin terus kecewa. Istri-istri terus bikin sakit hati suami. Nah, ini yang saya bilang. Bahwa mungkin wajah kita manis. Tapi perbuatan kita busuk. Hidup Kristen. Wajah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang perbuatan kita busuk. Ya kan? Kita mau sama-sama lihat dari Sefanya. Pasal 3. Sefanya 3. Ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya. Tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku. Demikian firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpulkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku. Yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Oleh seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Alkitab berkata. Makin hari perbuatan mereka makin busuk. Nah saudara aku yang kasih dalam Tuhan pertanyaannya kenapa kok mereka orang yang sudah percaya bahkan bangsa pilihan kok bisa hidup dengan perbuatan yang busuk. Nah saya pelajari yang pertama seorang perbuatan yang bisa busuk karena selalu meniru atau belajar dari yang negatif. Kenapa perbuatan yang busuk? Karena yang dia lihat hal negatif. Ada orang-orang menonton sinetron lalu melihat wah itu bapak berselingkuh sampai suaminya pulang. Dan akhirnya suaminya dicemburui. Kenapa? Karena perbuatannya itu tiru dan belajar dari hal-hal yang negatif. Nah orang-orang seperti itu yang saya sebut orang-orang yang busuk. Dia bisa saja masuk gereja. Tetapi dia lihat kok sini begini kok sini. Akhirnya dia tiru. Kenapa orang kok bisa berpikir jadi istri piaraan? Karena dia pikir anormal. Semua orang juga buat begitu. Nah ini kan. Jadi saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Perbuatan kita gak terikat pada firman. Tapi perbuatan kita belajar dari yang negatif. Kalau kita lihat yang negatif. Yesus ajar kenapa? Buang segala hal-hal yang negatif. Belajar dari hal-hal yang positif. Lalu yang kedua. Seorang perbuatan yang bisa busuk. Karena gak takut sama Tuhan. Orang kalau cuma takut istri, takut suami. Gak bener saudara-saudara. Tapi kalau dia takut akan Tuhan. Maka bukan hanya hatinya. Perbuatannya, hidupnya. Segenap yang dia kerjakan. Berkenan sama Tuhan. Lalu yang ketiga. Seorang perbuatan yang bisa busuk. Kenapa? Karena tidak mau bertobat. Setiap kita bisa gagal. Setiap kita bisa salah. Tapi kalau kita gagal. Kita salah. Jangan lari. Datang pada Tuhan. Minta ampun. Beresin sama Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita dipulihkan lagi. Sehingga makin hari kita mulai makin menjadi indah lagi. Jadi ingat. Seorang perbuatan yang bisa busuk. Yang pertama. Karena selalu meniru dan belajar dari hal-hal yang negatif. Yang kedua. Karena tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga. Karena tidak mau bertobat. Dan yang keempat. Karena selalu merasa aman. Dia pikir gini. Terus saya buat dosa juga oke-oke kok. Buktinya Tuhan tidak pukul saya. Buktinya semua juga bisnis saya lancar. Sebagai hamba alasannya. Mau ingatkan. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan. Iblis itu ahli. Dalam membungkus sesuatu yang jahat. Sesuatu yang menghancurkan. Dengan bungkusan yang kelihatannya indah. Sehingga apa itu? Jadi kita tertipu. Kita merasa aman. Enggak kok. Enggak apa-apa. Tapi kemudian. Apa yang terjadi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan tidak sungguh-sungguh bertobat. Dan maka segala kepusukan kita. Makin hari. Makin menyebarkan kuman. Makin bau. Makin lama. Makin rusak. Dan dalamnya makin hancur. Sebagai hamba alasannya. Mau ingatkan. Mari kita jaga hati kita. Supaya. Langkah-langkah kita. Perbuatan kita. Bahkan wajah kita. Memancarkan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Sudah ku yang kasih dalam Tuhan. Jika sebagainya dilayan dari lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu. Sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga. Saya mau berdoa. Buat setiap surat yang sakit. Setiap surat yang berbeban berat. Karena saya percaya. Bahwa bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Dan sudah-sudah yang didoakan. Secara khusus. Boleh taruh tangan kanan. Terus di dadah. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu. Nama Yesus. Sama doa. Buat setiap pendengar sekalian. Khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dadah. Sehingga kami bukan hanya berkata. Kami mengasihi Yesus. Tapi hati kami bersih. Perbuatan kami benar. Pikiran kami berkenan. Dan langkah-langkah kami menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu. Berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang lemah. Tuhan kuatkan. Yang susah. Tuhan hiburkan. Sehingga kembali kami boleh bangkit hari ini. Dalam melihat kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan. Berkat Tuhan. Luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah berdoa dikasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat tidak pernah Allah lain mendapati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu. Mengerjakan yang terbaik. Buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan.